Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semuanya Apa kabar? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan walaafiat sehingga kita dapat sama-sama belajar tentang materi yang akan saya sampaikan kali ini Perkenalkan terlebih dahulu Nama saya Fatiha Zamuna NIM 19 080 36 005 dari kelas Kimia 4A Sebelumnya yang saya hormati Ibu Mulyatun selaku Tusan Pengampu Mata Kuliah Kimia Koordinasi Nah disini kita akan membahas tentang Sinyawa Kompleks dengan Ligen Amidendat Disini saya mengambil beberapa pokok bahasan Yang pertama Yaitu Definisi Apa sih definisi Ligen Amidendat Kemudian yang kedua yaitu Contoh Ligennya Apa sih Ligen apa sih yang termasuk dalam Ligen Amidendat Nah yang ketiga yaitu Tata namanya Bagaimana cara Menamakan Sinyawa Kompleks dengan Ligen Amidendat Nah yang ketiga yaitu Contoh senyawanya Kita disini akan Memberi nama pada contoh senyawa Kompleks dengan Ligen Amidendat Kita masuk ke Bahasan yang pertama yaitu Definisi Sebelum kita masuk ke Definisi Ligen Amidendat Kita throwback dulu ke belakang Apa sih Itu senyawa kompleks Nah Senyawa kompleks Itu adalah Senyawa yang mengandung Paling tidak Satu ion kompleks Ion kompleks Itu terdiri dari Satu atom pusat Berupa Logam transisi Ataupun logam Pada golongan utama Yang mengikat Anion Atau Molekul neutral Yang disebut Ligen Dengan ikatan koordinasi Nah Ligen itu apa sih Nah Ligen adalah Molekul atau ion Yang mengilingi Logam Dalam ion kompleks Nah Ligen itu Harus memiliki PP Nah kita masuk Ke definisi Ligen Amidendat Ligen Amidendat Adalah Ligen yang dapat Terikat pada Dua tempat Mengapa Dapat terikat pada Dua tempat Itu karena Meliki Ligenya memiliki Lebih dari Satu atom donor Tapi hanya Satu atom Yang dapat Digunakan untuk Mendonorkan Pasangan elektronnya Ke atom pusat Jadi Tadi kan Definisinya kan Adalah Ligen yang dapat Terikat pada Dua tempat Nah Ini terikat pada Dua tempat Itu karena Apa Karena Atom Ligen kan Ligen Amidendat Itu adalah Ligen yang dapat Terikat pada Dua tempat Nah Ligen Amidendat Itu Ligenya memiliki Lebih dari Satu atom donor Tetapi Hanya satu Yang dapat Mendonorkan Pasangan elektronnya Jadi Itulah kenapa Terikatnya pada Dua tempat Jadi Atom donornya Satu atom donor Itu digunakan Pada satu tempat Gitu Yang kedua Kita Masuk ke Contoh Apa aja sih Yang termasuk Dengan Ligen Amidendat Yang pertama Itu Yang melalui Atom N Dan atom O Itu Ada dua Ligen Yang pertama Yang pertama Yang pertama yaitu NO2 negatif Dan ONO negatif NO2 negatif Itu adalah Ligen Yang dimana Yang digunakan Sebagai Donor Elektronnya Itu adalah Atom N Nah Disini namanya Adalah Nitro Atau Nitrito N Namanya Itu Dua-duanya Dapat saling Digunakan Bisa digunakan Semuanya Nah Yang kedua Yaitu ONO Negatif Ligen Ini adalah Ligen Dimana Atom O Atom O Yang ini Digunakan Untuk Donor elektron Ke atom pusat Nah Namanya Itu adalah Nitrito Atau Nitrito O Kemudian Ini Contoh Ini Maksud saya Gambar Gambar Strukturnya Ini M Disini Ini adalah Maksudnya Adalah Atom pusatnya Jadi ketika Mengikat Atom pusat Strukturnya Akan seperti Pada gambar Tersebut Nah Yang kedua Itu ada Atom S Dan atom N Melalui atom S Dan atom N Liganya Yaitu SCN Negatif Dan NCS Negatif Nah SCN Negatif Itu Ligen Yang Digunakan Sebagai Atom donor Adalah Atom S Nah Itu namanya Adalah Tiosianato Atau Tiosianato S Nah NCS Negatif Itu Yang digunakan Sebagai atom Donor Yaitu Atom N Namanya Adalah Isotiosianato Atau Isotiosianato N Nah Ini Apa ya Strukturnya Struktur Ligennya Bisa Dilihat Pada Layar Kita Lanjut Ke Tata Namanya Yang ketiga Itu Tata Nama Penamaan Senyawa Kompleks Dengan Ligen Amiditat Ini Kita Berpacu Pada Penamaan Senyawa Kompleks Secara Umum Yaitu Ada Dua Cara Cara Pertama Dasarkan Atas Nama Dan Jumlah Ligen Yang Ada Serta Nama Dan Jumlah Atom Pusat Beserta Tingkat Oksidasinya Nah Cara Yang Kedua Didasarkan Atas Nama Dan Jumlah Ligen Nama Dan Jumlah Atom Pusat Serta Muatan Dari Kompleks Yang Ada Nah Penamaan Senyawa Kompleks Ini Menyebabkan Banyak Aturan Dimana Semakin Rumit Senyawanya Maka Semakin Banyak Aturan Yang Harus Diterapkan Nah Bila Di Dalam Senyawa Kompleks Terdapat Lebih Dari Satu Macem Ligen Urutan Penyebutannya Yaitu Nama Ligen Secara Alfabetik Terlepas Dari Jumlah Muatan Ligen Yang Ada Jadi Ketika Ligen Semisal Amino Dengan Nitro Itu kan Yang Amino A itu kan Lebih Duluan Berarti Yang disebutkan Itu adalah Yang amino Terlebih Dahulu Atau Bisa Juga Menurut Aturan Lama Itu Dimana Ligen Negatif Disebut Lebih Dahulu Secara Alfabetik Kemudian Diikuti Dengan Ligen Yang Netral Yang Disebut Secara Alfabetik Pula Nah Jumlah Ligen Yang Dinyatakan Dengan Awalan D Tri Tetra Dan Seterusnya Kita Biar Nggak Bingung Kita Langsung Masuk Ke Contoh Penamaan Contoh Senyawanya Disini Saya Mengambil Contoh Yaitu Misalnya Ligen NO 2 Negatif Dapat Terikat Oleh Atom Pusat CO3 Melalui Atom Oksigen O Atau Atom Hidrogen N Disini Saya Mengambil Senyawa Kompleksnya Yaitu Yang Mengandung Atom Pusat CO3 Yaitu NH35 CO Nah Bisa Dilihat Pada Gambar Ini Ketika Direaksikan Dengan NO2 Negatif Disini Atom N Itu Yang Yang Ber Apa ya Yang berfungsi Sebagai Atom Donornya Jadi Yang Kan NO2 Negatif Nah Atom Donornya Yang digunakan Adalah Atom N Jadi Namanya Adalah Nitro Sesuai Tadi Penjelasan Yang Slide Berikutnya Set Sebelumnya Maksud Saya Nah Namanya Yaitu Tadi Kan Penamaannya Kan Ligan Negatif Disebutkan Terlebih Dahulu Nah Disini Kan Ligan Negatif NO2 Main NO2 Main Nama Liganya Nitro Kemudian Diikuti Dengan Ligan Netral Nah Ligan Netral Disini NH3 NH3 Nama NH3 Yaitu Amina Berhubung Disini NH3 Ada 5 Jadi Namanya Yaitu Penta Amina Nah Diikuti Dengan Nama Atom Pusat Nama Atom Pusat Disini Ada Cobalt Nah 3 Ini Merupakan Bilangan Oksidasi Dari Atom Pusat Yaitu CO 3 Plus Dimana Cobalt Disini Miliki Bilangan Oksidasi 3 Maka Namanya Yaitu Nitro Penta Amina Cobalt 3 Atau Bisa Juga Dengan Nama Nitrito N Penta Amina Cobalt 3 Atau Bisa Juga Ini Namanya Yaitu Sesuai Abjet Ini Yang Terakhir Yaitu Penta Amina Nitrito N Cobalt Itu Namanya Sesuai Abjet Jadi Ligan Yang Abjet Lebih Dahulu Disebutkan Lebih Dahulu Jadi Ligan Amina Itu kan Awalnya A Sedangkan Ligan Nitrito N Itu kan Awalnya N Jadi kan Lebih Dulu Amina Jadi Disebutkannya Yaitu Penta Amina Nitrito N Cobalt 3 Nah Jika Melalui Atom Atom O Jika Melalui Atom O Ini Gambarnya Seperti Ini Jadi Atom O Ini Yang Atom O Ini Mendonorkan Pasangan Elektronnya Ke Atom Pusat Yaitu CO Dan Namanya Yaitu Nitrito Penamaannya Yaitu Nitrito Penta Amina Cobalt 3 Kemudian Bisa Juga Disebut Dengan Nitrito O Penta Amina Cobalt 3 Atau Penta Amina Nitrito O Cobalt 3 Terima Kasih Teman-teman Atas Perhatiannya Jika Ada Yang Kurang Jelas Ataupun Ada Yang Ingin Ditanyakan Silahkan Bisa Ditanyakan Pada Whatsapp Group Sekian Dari Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh